Selamat datang kembali di channel HariWare. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kita di sini untuk berbicara mengenai fakta yang mengejutkan, ide dan berita konspirasi menarik yang akan membuat kita terkagum-kagum. Ada sebuah prediksi untuk tahun 2024 yang sungguh mengejutkan. Dan jika kita mengetahui acaranya dengan baik, kita akan mengetahui bahwa kita kemungkinan besar melihat semua yang terjadi adalah hal yang sudah diramalkan. Bersiaplah untuk melihat hal-hal yang akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang, mulai dari politik hingga teknologi, dan bahkan kiamat, seperti yang digambarkan di dalam The Simpsons, yang merupakan hal yang luar biasa dalam meramalkan kejadian di masa depan. Mulai dari wabah pada tahun 2020 lalu, hingga Kamlah Harris yang menjadi wakil presiden perempuan kulit hitam pertama. Kini, prediksi mereka untuk tahun 2024 menyebabkan kegemparan. Tentunya para penulis The Simpsons dengan gambaran akurat mereka tentang tahun 2024 ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan update terus informasi dari channel Hariware Misteri untuk konten-konten menarik lainnya. Simpsons telah melakukan lagi dan lagi. Jadi kita semua tahu bahwa The Simpsons selalu meramalkan masa depan. Tetapi mereka melakukannya lagi, dan hal ini sedikit tidak bisa dipercaya. The Simpsons telah meramalkan peristiwa-peristiwa selama beberapa dekade terakhir. Mulai dari Donald Trump menjadi presiden hingga virus yang sangat mengemparkan. Kematian Kobe Bryant, 9-11, dan salah satu menurut kami adalah prediksi yang paling insane yang pernah ada dan bahkan gereja Notre Dame yang terbakar. Dan saat ini, kita semua tahu bagaimana Apple baru saja mengemparkan internet dengan Vision Pro, yang mungkin menjadi teknologi tercanggih yang pernah diciptakan oleh manusia. Tetapi, tahukah kita bahwa Simpsons sebenarnya sudah diprediksi bertahun-tahun yang lalu? Pada season 28 episode 2, dengan episode bertajuk Makan melalui realitas visual Homer dan Marx, terlihat di tahun 2030 memakai potongan fudge yang tidak terlihat melalui penggunaan kacamata realitas virtual. Dan jika kita melihat fitur-fitur yang ditawarkan pada Vision Pro, ini sebenarnya tidak terdengar seperti fitur yang terlalu gila untuk dimiliki pada sesuatu yang benar-benar mengubah seluruh lingkungan tepat di depan mata kita. Video YouTube yang bahas peluncuran headset Vision Pro Apple baru-baru ini di Amerika Serikat dan kehebohan yang dihasilkannya secara online. Video tersebut menampilkan reaksi pengguna terhadap perangkat tersebut. Mirip dengan episode The Simpsons dimana karakter menggunakan headset yang serupa. Vision Pro yang menawarkan pengalaman Augmented Reality dan teknologi visi tiga dimensi yang mendalam. Ini mendapat pujian dari pakar teknologi namun menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampaknya terhadap interaksi dunia nyata. Meskipun harganya mahal, video tersebut memuat komentar dari para kritikus yang melihatnya sebagai gambaran sekilas tentang masa depan dan perangkat Augmented Reality terbaik di pasar. Namun juga mencatat bahwa ini bisa menjadi pengalaman suatu hal yang mengisolasi umat manusia. Di dalam episode tersebut, tampak seperti sesuatu yang tidak pernah bisa dibuat oleh manusia tetapi sebuah perusahaan bernama Aerobbequette telah membuat teknologi yang bekerja seperti adegan dari The Simpsons. Dengan teknologi ini, kita dapat melihat makanan yang berbeda dan membayangkan bagaimana rasanya dengan mengubah cara kerja otak kita sehingga membuat kita merasa seperti hal itu asli. Saat menyantap makanan, kita hanya dapat melihat realitas virtual yang menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir yang memungkinkan kita menikmati makanan yang belum pernah kita coba sebelumnya. Dan melakukan hal lain yang juga misalnya bermain game dan menonton video yang merupakan contoh yang paling baru diluncurkan dari Apple Vision ini. Produk baru dengan teknologi mutahir yang memungkinkan realitas virtual digunakan untuk membantu pekerjaan atau tugas sekolah. Dan tahukah kita, di sisi lain, teknologi yang menangkutkan ini yang membuat dunia ketagihan dan sepertinya tidak ada yang membicarakannya sekarang. Dan bagi mereka yang belum tahu, Vision Pro adalah suatu perangkat yang dirancang untuk dikenakan di wajah dan yang membedakan dari kreasi sebelumnya adalah bahwa metode konvensional dalam mengendalikan komputer seperti keyboard, mouse, atau layar sentuh digantikan oleh antarmuka pengguna yang terutama mengendalikan pelacakan mata dan gerak tubuh. Ini tentunya sudah sangat modern. Sistem ini akan melacak setiap bagian dari diri Anda. Setiap gerakan mata kecil, setiap emosi yang Anda rasakan dan saat Anda berinteraksi dengannya. Tentunya animasi di Simpson memang banyak mengandung tanda tanya yang besar. Baru-baru ini dibahas mengenai salah satu episode tersebut. Mengenai prediksi luar biasa dari gadget terbaru Apple. Apple Vision Pro yang ditampilkan dalam animasi 8 tahun yang lalu dalam sebuah episode yang berjudul Friend and Family. Di dalam konteks lain, dalam sebuah episode yang berjudul Friend and Family, dan dalam episode tersebut, Mr. Byrne juga mempekerjakan Bart, Lisa, dan Maggie untuk menguji perangkat keluarga virtual yang segera mengambil alis Springfield yang menyebabkan kekacauan dan disorientasi. Orang-orang yang secara tidak sadar akan lingkungan sekitar mulai menabrak benda-benda, merobohkan lampu lalu lintas dan terjatuh ke dalam lubang. Klip adegan distopia ini sangat mirip dengan reaksi dunia nyata yang terlihat dalam video Apple Vision Pro yang dibagikan di media sosial. Menampilkan seorang pria menggunakan headset di dalam gerbong kereta bawah tanah di New York City. Musiknya diputar dengan tidak menyenangkan, meninggalkan pertanyaan kepada masyarakat dunia. Apakah kita sedang diawasi oleh sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan semata? Tentunya jika sudah banyak prediksi yang ternyata bisa terjadi, artinya ada berbagai topik pada berbagai episodenya yang tampaknya juga berhubungan. Termasuk prediksi The Simpsons tentang kekurangan gas, kiamat zombie, dan penggunaan Apple Provision. Serta sebuah pertemuan dengan entitas dunia lain. Dan yang lainnya adalah legenda urban. Dan saya kasih ingat, internet ini suatu saat akan di-shutdown. Di-shutdown? Shutdown. Ketika Bapak sudah keasikan, edik, tidak lagi punya cadangan lain, cara lain dalam hidup, sedang jalan-jalan, menggunakan mobil listrik, ya, shutdown. Ini gak bisa membayangkan. Gak bisa membayangkan. Bayangkanlah. Makanya kita perlu berimajinasi, melihat apa yang akan terjadi. Udang dibalik batu semua ini. Ini akan digiring kita. Catat omongan saya. Akan digiring kita masuk ke dalam segala sesuatu menggunakan listrik. Akhirnya mulailah muncul mobil listrik. Dan mobil listrik ini komputerize. Dan komputer butuh apa? Internet. Internet butuh apa supaya hidup? Butuh apa? Pulsa. Ribet. Jadi kalau ke Bapak jalan, saya jalan, Bapak ke sana, ke Bandung, saya ke Cilegon, begitu di shutdown, sama-sama kita di sana. Uang gak bisa ngambil ke bank, listrik mati, apa-apa mati. Negara langsung, hands up. Kami menyerah. Dan itu terjadi di Estonia. Tentunya saat ini kita sering diberitakan mengenai krisis energi dan beralih kepada kendaraan listrik dan lain sebagainya. Tentunya saat ini kita sering diberitakan bahwa Rusia akan mencari. Tapi sekarang saya bilang, no. The West akan mencari ketika the Great War akan mencari. Apa yang akan mereka lakukan kalau mereka mencari such a decision? Kami akan mencari pikir, Kami akan mencari. Saya pikir yang pertama yang mereka akan mencari adalah menghubungi internet di seluruh dunia. Saya pikir yang pertama yang mereka akan mencari adalah menghubungi internet di seluruh dunia. Jika itu terjadi, saya tidak mempunyai untuk mencapai Anda. Tentu saya akan dihubungi. Jadi, saat masih ada masa dan saya bisa berbicara dan saya bisa mencapai Anda, saya membuat video ini untuk menghubungi Anda. Di dalam video The Simpsons juga ada visual mengenai orang yang membangun banker bawah tanah. Tentu saja kemungkinan bahwa para miliarder membangun banker untuk bersembunyi dari penduduk lainnya. Ini adalah perpaduan rasa skeptis, heboh, dan terkejut terhadap berbagai prediksi dan fenomena yang ada pada kartun The Simpsons tersebut. Seperti yang kita ketahui, The Simpsons episode 16 Oktober 2016 menunjukkan apa yang terjadi. Setelah sebuah kota mengalami kekeringan panjang yang membuat air menjadi langka dan fire hydrant yang seharusnya mengeluarkan air juga terlihat dalam adegan tersebut, namun yang terjadi malah menembakkan api. Sehingga hal-hal yang membuat air dijual dengan harga yang sangat mahal. Ada juga adegan badai matahari yang mematikan internet dan memaksa orang untuk hidup dengan cara yang mengingatkan mereka pada masa lalu seperti menulis pesan dan surat. Dan tahukah kita pada tahun 2024 seorang peneliti bernama Dr. D.B. Ndu Nandi Profesor Departemen Kepala Pusat Ilmu Pengetahuan Alam Luar Angkasa India mengatakan bahwa periode badai matahari terburuk akan terjadi lebih awal dari perkiraan. Dan badai matahari maksimum terjadi setiap 11 tahun dan ternyata dapat berdampak besar terutama pada teknologi. Tentunya ini bukan hal yang kebetulan semata ataupun sebuah prediksi yang tiba-tiba terjadi. Seperti yang kita ketahui, dunia tidak berjalan lurus seperti sedia kalah. Namun ada segelintir orang yang memiliki maksud dan tujuan tertentu yang tidak diketahui oleh masyarakat dunia dan mereka megang kendali penuh atas penguasaan dunia dan umat manusia. Bagaimana menurut kalian guys? Tinggalkan komentar kalian di bawah jika kalian tahu sesuatu yang berbeda dan menarik seperti video kami. Sampai jumpa di video lain yang bahas tentang berita yang lebih mengejutkan, fakta menakutkan dan ide konspirasi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.